Pengen denger langsung perasaan yang bawah seperti apa nih Apakah lebih kedap atau biasa aja Yuk kita jalan dulu Kita coba dulu ya Kita coba dulu Wah ini menjawab tantangan bener nih mas Halo guys balik lagi di channel kami Chas Audio Pagi ini saya merasa sebuah anugerah yang bikin saya menjadi lebih semangat lagi Pagi-pagi saya sudah temani tamu yang baru saya kenal ini Tapi udah kayak temen Tapi betulnya alot panjang lebar sampai ngebahas peredam Jadi beliau sendiri merasa percaya dengan kita Tapi ragu peredam yang mau dipasang karena banyak banget Nah beliau udah ada di samping saya Kenalin dulu namanya Mas Bismar Halo saya Bismar Saya punya permasalahan peredaman terhadap mobil saya Dimana cukup selama saya survei Mana yang bisa toko mani bisa pasang peredam dengan baik Ada beberapa toko yang selalu mempromosikan merk-merk yang *** aja Nah salah satu yang akhirnya saya tonton beberapa malam ini Mau tidur nonton jadi malah kepikiran terus Ya ini ya Mas Rohim ini Jadi ya Karena dia menjual beberapa produk jadi menurut saya lebih objektif dan hasilnya juga rapi gitu Tapi nyatanya jadi bikin bingung juga ya Mana nih yang mau dipasang ini ya Langsung ngobrol langsung di tempatnya Jadi gini kita baru kenal bener-bener baru datang Ngomong-ngomong tinggal dimana? Saya di Pondok Lapa Pondok Lapa ya Tinggalnya di Pondok Lapa Jadi kemarin sempet janji Tapi intinya belum fik mau pakai yang mana Nah tadi kan kita banyak beberapa sampel nih ceritanya nih guys Setelah dipilih dengan alot ya Wah kita alot dulu tadi Sekian merk akhirnya bingung Nah saya bilang udah deh pakai peredam yang lagi tren banget Dan udah begitu bahannya lebih tipis Tapi kualitasnya sangat baik Nah itu akhirnya saya kasih pilihan itu Dia juga ngasih tanda tanya nih Bagus nggak jaminannya apa? Saya bilang kalau nggak bagus copotin semua Betul Betul Saya bingung nama yang mana Mas Roy memecahkan Bingung ya Dokter peredam Dokter peredam Dokter peredam dan dokter audio Oke jadi ceritanya kali ini langsung aja Sudah diputusin kita mau menggunakan bahan dari Vibro Tipenya adalah Smart Plus Peredamnya tipis banget Berapa mobil pernah kita review Dan pernah kita lihat juga hasilnya Dan komen dari pemakainya juga Ternyata bilang bagus banget Saya percayakan sama Mas Jadi benar-benar percaya ya Tuh karena tadi saya jelas requestnya Mas yang optimal Nah baik Optimal Biaya tidak terlalu mahal Dan mobil juga tidak terlalu berat Tidak terlalu berat Oke kalau gitu Kalau udah setuju Silahkan kopinya dinikmati dulu Oke siap Thank you Mas Oke pemasangannya kita langsung aja eksekusi Jadi udah setuju dulu ya Setuju Mas Oke guys Pokoknya sekarang ikuti terus ke mobil Bagaimana proses pemasangannya Let's go Tidak terlalu kita langsung aja ke bagian mobil nah ini adalah mobilnya Yaris sebetulnya ini Yaris yang lama ya cuman menurut beliau ini adalah mobil kenang-kenangan dari almarhum kalau nggak salah tadi bilangnya begitu nah disini ini plafonnya sedang kita bongkar ya kita udah copot kita mau intip nih ke bagian plafon ini adalah bagian plafon yang tadi kita udah bongkar terlebih dahulu dan tahap awal yang kita pasang adalah peredam dasar dulu jadi peredam yang bahan Smart Plus ini kita tempelkan sebagai lapisan pertama nah tujuannya adalah lapis pertama ini untuk menolak secara total kebisingan yang masuk nah setelah itu kita pasangkan peredam yang pomakustik ini pomakustik ini lebih menyerap frekuensi yang sisa-sisa atau mematikan frekuensi yang masih ada pada saat panas itu mengurangi kepanasan dan mengurangi kebisingan begitu pasang yang akustik ini langsung kedap banget biasanya kalau hujan langsung dep 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 nah kurang lebih begitu guys Nah waktu bongkar plafon yang perlu diperhatikan ya kabel-kabel aja secara umum nih seperti ini nanti kita akan pasang kembali ini tinggal ditambahin lagi double tip Nah gitu jadi pemasangan plafonnya udah saya jelaskan semua nanti berikutnya lagi setelah bagian bawah kelar akan dinaikkan kembali Oke sekarang kita ajak ke bagian dalam nih pemasangannya yang sedang kita lakukan seperti ini nah mobil-mobil yang kategori udah katakan lima tahun biasanya ada debu-debu ini debu seperti ini bener-bener kita harus vakum dulu setelah divakum dilap ya dilap agar peredamnya itu bener-bener rekat bener-bener yang lengket seperti pemasangan yang tadi yang kita dorong-dorong pakai roller Nah kita lihat beberapa cara nge-press nya nih kita lihat dulu guys hai 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 pemasangannya seperti biasa Wah ini saya sampai naik-naik begini enak nih karena nggak ada bangku ini yang harus diperhatikan banget ini ini adalah sumbu as roda dimana ini bunyinya memungkinkan sangat banyak vibrasinya karena perputarannya roda itu mempengaruhi kebisingan ke dalam Nah begitu juga bagian dalam sini nih bagian dalam dimasukin lewat rongga-rongga yang bisa dijangkau begitu juga bagian banserb ini semua kita tempelkan peredamannya Oke lalu bagian kedepan kedepan sama nanti di bagian pas pedal ya kanan giri gitu itu diangkat dulu diangkat dulu busa yang tersebut dibersihkan dan kita tempel sampai ke dalam juga Oke nanti bagian-bagian pintu dan yang lain-lain akan kita kasih lihat karena untuk kali ini bener-bener review pemasangan peredam dari pertama orangnya datang dan pemasangannya bahkan nanti kalau ke Uber kita mau ajak pemiliknya langsung tes di jalanan biar tahu komentarnya seperti apa sedikit walaupun sering dibahas ini peredam yang kita gunakan ini adalah bahannya seperti ini ya terlihat tipis karena memang 1,5 mili aluminium nya bener-bener sesuai banget sesuai kebutuhan kalau digedor pun nih diketok beda dan tidak terlalu ngeplek ngeplek karena ada beberapa peredam sama-sama aluminium 1,8 mili itu lentur banget guys tuh ini diginiin aja masih begini oke sebetulnya kalau waktunya longgar bisa juga kita tes dengan cara lain tapi buat kalian yang sering nanya kenapa enggak dites DB kalau DB beda lagi terlalu sederhana karena kalau tes DB sebelum dipasang dan setelah dipasang bisa memang tapi akan terukur secara global tapi kalau alat kita yang pernah kita perlihatkan di video yang dulu-dulu itu per grafik jadi 20-20 kilo bisa dibandingkan mana mana yang ter reduksi mana yang tidak Oke itu hanya masukkan aja nanti kita akan bikin di video-video yang berikutnya lagi untuk menggunakan alat tersebut yang lebih canggih yuk ikuti terus guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bro jadi hari ini kita mau tes ya ya seperti apa karena dari tadi udah kelar semua pemasangannya dan saya udah jelasin biar enggak penasaran saya pengen denger langsung perasaan yang bawah seperti apa nih apa lebih kedap atau biasa aja yuk kita jalan dulu kita coba dulu ya kita coba dulu oke kita puter balik aja di depan Valentino Proshit ya kita mulai lagi nah ini kan start pertama kita ketemu jalan konblok ya ya nah kira-kira kita sambil dirasain ya kasih komen sejauh mana mana ya saya mau jelasin juga susah jadi kayak bukan di konblok sebelumnya ya sebelumnya itu suaranya sangat yang dibawa sangat terasa ya kita lurus aja ini cuman kayak seperti bener-bener terkedap ya bener teredam ini tahap awal nih guys nanti kita lebih lanjut begitu mobilnya kita beset sedikit atau digeber sedikit stabilannya tetap masuk ke dalam apa enggak gitu ya ya kita buktikan berikutnya nih oke oke kita keluar nih ini adalah kita tes masih di area PRJ ya tepatnya adalah di di sekitar apartemen dimension nah kita mau masuk ke Benjaminsu M ini yang digeduk saya nih karena tantangan nih dengan peredam yang tipis yang ringan ini hasilnya bagus yuk kita coba bareng aja kanan masuk ke kanan masuk ke kanan ini jalur yang lebih enak buat ngetes nih sebetulnya coba jangan sampai terbang mobil nanggobanya ya bawa wajar aja silahkan ini sambil dirasain aja kira-kira Wah nanti kasih komen di belakang nggak masalah sampai nggak bisa ngomong jatuhnya ini bener-bener terasa ya bukan sekedar kedap intinya kalau enggak nyetir tidur suara apa-apa kalau enggak nyetir tidur jadi bener-bener kekedapannya jauh ya Nah biasanya itu kita bilang sekitar 30 atau 35% nah mudah-mudahan ini terbukti selama tidak ada yang yang pakai kenalpot yang sangat kencang atau sangat crowded ini kedap-kedap ya saya pastikan kedap ya Waduh syukur banget nih saya tantangannya udah enggak kayak tadi pagi nih karena berat banget nih begitu ketemu Wah saya mau buktikan nih katanya pasang berdam di cas itu seperti apa hasilnya itu Ayo siapa takut hahaha Oke kita sekali lagi kita mau beset nih sekenceng apa dan sekedap apa bagus galak juga nih bawahnya nih waduh ini mah tantangan terjawab selesai mas bukan kaleng-kaleng bukan kaleng-kaleng urusan selesai ya woi sekarang kita cari pinggiran kita ngobrol dulu sebentar Oke nah ini kita udah berhenti di depan gedung PRJ persis atau area Jakarta Fire kita mau ajak ngobrol karena tadi Wah gila bawahnya dasyat banget gua sampai deg-degan gitu tapi katanya sih oke mudah-mudahan lebih asik lagi yuk kita turun Wah akhirnya Bro gimana Bro Wah keren ya Jadi dah siap men gua nggak nyangka ya tapi wajar lah lihat posturnya udah nggak perlu ya jadi gini bawahnya kenceng di tes konblok sudah di bawah lari kenceng juga sudah yang belum di dalam kolam nih kata dia cobain dong saya dalam kolam bilang nggak nunggu-nunggu musim hujan dulu saya bilang gitu nah tadi kan udah dibuktikan ya tantangannya bener-bener terjawab dong terjawab jauh saya sampai jauh ya bisa ngomong nonton ya rasain enak kok senyap gitu ya setelah berapa lama barulah Oke jawab tantangannya selesai artinya kerjaan saya itu berhasil dan tantangannya itu udah dijawab maksimal abis kerjaannya Nah sekarang kasih komen buat charge audio timnya bagaimana dan buat temen-temen bagaimana gitu kurang lebih mulai dari awal tahu charge audio saya langsung kontak via WhatsApp WhatsApp disarankan untuk langsung datang apa namanya konsultasi tool dari YouTube ya awalnya ya dari YouTube saya fans mas Oke makasih banyak viewers bener-bener dia bilang wah saya sering nonton katanya dan saya suka banget katanya rasanya udah dekat pada lihat dari YouTube aja dari YouTube ya oke lanjut setelah itu saya konsultasi dengan mas Rohim ya sangat objektif berbagai merek dipaparkan mana plus minusnya oke yang keunggulannya mana mana yang sesuai budget ada yang mahal ada yang tengah ada yang tengah worth it atau tidak yang penting itu worth it apa-apa dan ini sangat worth it sih amin mudah-mudahan ini bener-bener dari lubuk hati yang paling dalam Cik hahaha dari paru-paru dari paru-paru ya yang penting ini saya juga mencoba memberikan sesuatu pekerjaan itu tidak sekedar omong kosong atau istilah gaulnya kaleng-kaleng saya bilang enggak kaleng-kaleng kalau memang kurang saya bilang kurang kalau produk ini bagus saya bilang bagus nah prinsip saya adalah kalau kita sudah kerjakan baik kalau dari sekian ratus customer atau sekian ribu mungkin ada yang tidak suka itu mungkin manusiawi saya tidak tutup kemungkinan ada aja yang namanya manusia sedikit kecewa atau kurang kuas tapi tentunya tidak sebuah kesengajaan Oke intinya saya makasih banyak nih udah disupport channel saya dan sampai dateng sampai akhirnya belanja gitu ya selalu sukses dan memberikan testimoni yang sangat baik dan berarti buat sasadio saya yakin lampu cepet-lambat akan lebih besar nih amin amin makasih banyak ya jadi bener-bener saya mengucapkan terima kasih banyak kerjanya udah selesai guys pokoknya saya selalu semangat karena kalian dan semua yang selalu mendukung channel kami dengan anda mendukung kami lebih semangat lagi lebih giat lagi untuk beredukasi dan memberikan sebuah pekerjaan yang nilainya mungkin juga edukasi sih katanya Oke sekali lagi terima kasih banyak dukung terus dengan cara comment like subscribe dan juga tombol loncengnya guys agar dapat notifikasi di video berikut Oke sampai jumpa di video yang lainnya video guys thank you makasih waduh makasih 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 dadah